Memvaksinasi orang dengan gangguan jiwa menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi para tenaga kesehatan ini. Tak semudah menghadapi orang biasa, para petugas harus ekstra sabar untuk membujuk dan menenangkan sang penerima vaksin yang terus memberontak. Kan kita ini ada data UDGC itu sekapu Atomatin ada 2000an, 2022 UDGC. Saya berharap semua nanti akan bisa tervaksinasi. Kan ini kan Dinas Kesehatan melalui Bu Isusmas melakukan vaksinasi UDGC. Kami Dinas Sosial selaku bidang yang menangani rehabilitasi sosial terhadap UDGC, kita berkolaborasi dengan kesehatan. Tapi inilah perjuangan Dinas Sosial bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjemput bola, melakukan vaksinasi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa. Karena mereka juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap wabah COVID-19. Selain menggelar vaksinasi masal, kantor Desa Sukosari juga melayani vaksinasi untuk orang dengan gangguan jiwa. Para penerima vaksin yang spesial ini juga mendapat santunan serta pembinaan dan bantuan bahan pokok bagi keluarga yang merawatnya.